ini buat proses buat bikin bumbu kacang itu apa itu bawang putih? bawang putih sama garam berapa banyak? ya kira-kira lah 1 sendok setengah lah bawang putihnya? 5 siung atau 6 siung banyakkan ini buat bumbunya biar harum biar harum ini dilek sampe halus? sampe halus cepet mateng nanti juga di blendernya biar cepet lembut nah ini mau diapain lagi nih kan? ini tinggal dimasukin air direbus direbus airnya 2 literan lah ini direbus sampe berapa menit? kurang lebih 15 menit kalau keliatan mateng itu gimana tandanya nih kan? ya tandanya udah mateng gimana ya? empuk lah oh empuk ya empuk udah mateng udah pas biar dulu sebentar sekitar 5 menit airnya sama airnya enggak? tanpa air oh oke ini sama airnya airnya berarti buat muah nih? iya biar apa diairin ya? biar bagus biar halus ini bawang putih yang tadi iya bawang putih yang tadi ini dimasak biar sampai matang sampai mateng sampai gimana? sampai mendidih lah sampai mendidih lah sampai mendidih sampai apa ini? sampai kuning sampai kuning berapa lama kalau masak kecang begini? menggorengnya prosesnya paling sekitar 20 menitan oh ini dipindahin ke sini ini? iya dipindahin biar kenapa? biar minyaknya saring ring minyak berarti ya dari sini berarti ini kan ada minyaknya ya? iya ada minyaknya lip proses beres ngemasukin kacangnya ini udah mateng udah mendidih dairnya langsung ini jadi acara begini gimana itu? iya prosesnya harus mendidih dulu udah mendidih nanti kalau udah beres ngemasukin tinggal menunggu kental sampai berminyak berarti ini diairin dulu nih? iya kira-kira berapa banyak nih air airnya kurang lebih 6 literan lah 6 liter 6 liter dikucek ya dikucek dulu biar hancur ininya nanti juga kacangnya kalau udah airnya mendiri lagi nanti kacangnya pudar sampai lembut lembut kira-kira berapa lama? ini kurang lebih 1 jaman sampai berminyak kan nanti kalau udah cintang nanti ini si bumbunya habis ngeberes dikasih bumbu-bumbunya nanti udah berminyak baru beres nanti bakal mengental di bumbu oh dikasih lagi bumbu ini apa ini? ini garam garam banyak juga garamnya 1 sendok setengah sama ini apa nih? ini sasa dikasih gula oh gula apa? gula putih gula pasir oh pasir harus pasir ya? iya pasir kelihatan kan berminyak udah mengental ini ya? udah mau mengental oh ini kalau kekentalan udah cukup nih udah cukup kekentalan berarti intinya udah ini udah beres cuma dengan nunggu berminyak ini udah selesai udah beres beres uah kental ini kental-kentalnya pas udah beres minyaknya ada udah beres nah ini apa nih? ini sekarang proses mau bikin adonan adonan iya ini kan apa nih? ikan giri pakai bawang daun pakai bawang putih pakai wortel supaya bikin samba ini supaya agak kuning kan setengah kilo kan ini masaknya 3 kilo setengah kasih terigunya setengah kilo aja kurang terus tambah ininya ini apa ini ini garam 3 sendok setengah makan 3 sendok setengah kunjung ya iya cuci tangan dulu sebelum bikin adonan tadi proses cuci tangan dulu sekarang tinggal ngasih air ke adonannya berapa banyak airnya tadi? literan lah 1 liter ini 1 liter 1 liter lah saya udah bersih di genis cuci tangan ya yaudah sekarang tinggal proses adonan dulu adonan sagu tepung sagu ini yang setengah dan yang gini yang 3 kilo oh ini sama sama di sagu ini mau di adonin ya di adonin dulu ini ini berarti yang adonnya sampai gimana ini sampai teraduk semuanya jadi tadi udah 1 liter tambah lagi barusan setengah liter ya setengah literan masih kurang akhirnya ini udah jadi total nih udah udah jadi tinggal bikin bisa gimana kan coba diangkat ini udah jadi berarti ya kan kalau pakai wortel ada kuning-kuningnya bagus tuh ya nanti jadi somainya kuning kata orang lain kalau yang belum tahu somai katanya itu pedas enggak enggak pak ini yang kuning-kuning mortal oh iya bagus ini alat apa nih ini persiapan buat mematengin ini dari dari bambu ya ini pesen atau ada yang beli nih ada pengrajinnya di pasar di pesen dulu gitu ya di pesen dulu kadang-kadang udah udah ada udah siap pesennya gitu kalau boleh tahu ini berapa ini satunya gini nih kurang lebih lah kalau sekarang kira-kira 20 ribuan lah 20 ribu 20 ribu yang udah jadi ada di pasar udah-udah ada potong-potong potong-potong dulu potong-potong jadi dua jadi dua kenapa dipotong jadi dua iya biar bentuk lah sedikit banget parahnya ya iya lumayan nanti dalamnya dicongkel dulu gak itu sedikit sedikit ya biar gak kempes sekarang proses ngisi tahu dulu oh diisi ini iya diisi sama kira-kira berapa banyak sendok lah kalau kira-kira pakai sendok satu sendok iya ini jadi harus pakai garpu iya pakai garpu biar apa pakai garpu biar kelihatannya gimana ya cantik lah kalau kayak gitu cantik gak orang doang yang cantik cewek doang iya biar bagus ini cara ngerbus ini dibawahnya apa ini ini air air oh di dangdang apa di katel begitu ya di katel ini timpah banyak ini berarti iya sampai tiga tiga tahap lah tiga tahap iya kira-kira berapa lama ngeru-ngerusin ini kurang lebih 20 menit 20 menit ya 20 menit tetap juga berarti ya proses ini mau bikin somaynya pakai minyak dulu biar enggak lingkap nah ini apa nih ini pangsit pangsit ini pangsit ya iya per kilo 12.000 iya satu kilonya ini proses dibikin somaynya cantik banget ya iya karanya kurang lebih lah seginian lah gimana segitu wah cara ngelipitnya gimana tuh kayaknya udah mahir banget ya masih merintil merintil kayak gini lah Alhamdulillah sedikit-sedikit belajar kata orang kayak kayak bunga kayak bunga bunga makar di taman ya kira-kira ada satu sendok misinya kira-kira satu sendokan sendok makan ini kalau propisnya itu dijual berapa satu porsi satu porsi satu porsi 10.000 kalau satuan ini kalau satuan ini kehitung 2.500 satunya ya tetep aja 4 10.000 kalau satuan 2.500 ini kalau boleh tahu nih dari satu adonan ini itu modal dari modal berapa ini makan modal kurang lebih sama semuanya lah hampir 500an 500an semua apa nih bumbu semuanya semuanya terhitung bumbu sampai semuanya pakai sayuran kan dihitung jadi berapa kalau dihitung kurang lebih jadi 400 lah 400 piece 400 biji 400 biji ya 2.500 ya ya tinggal hitung aja sendiri berarti ya kurang lebih 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 ini ya kalau bikin semuanya semuanya kan tahu udah beres tinggal buat semuanya 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 ini satu ini muat berapa piece kurang lebih 50an 50 setelah ini sama ini berarti direbus nanti sama ini udah mateng nih udah udah mateng proses udah mateng masih seger seger coba silakan jamin mantap bagian somai kalau somai kira-kira palingnya 15 menitan lebih cepat berarti lebih cepat somai oh karena itu ada sayurannya tadi ya aku sekarang tutupin dulu udah mateng lagi nih somai ya udah mateng proses penanakan somai udah mateng cuma 15 menit gak lama ya kalau somai ya gak lama berarti udah beres udah beres beres selamat menik Bicampur ya pak berapa 10.000 isi berapa simpat biji Oh simpat 10.000 ya kebilang 2.400 sana persatunya berapa kecap kecap Pak Punten beli nih ada yang beli nih pengaris ya ayah amin ya siap naris habis ah iya kita rek peserek ya 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 kan eh bukannya berapa ini jam sebelasan lah jam sebelah ya sampai jam berapa sampai paling kalau mobil rame ya sampai jam 4 jam 5 pulang jam 8 sampai jam 9 kadang-kadang kembali ya ini ya ini depan apa tadi lokasinya nih lokasinya depan klinik Rizki Robi Nix Robi ya jalan ya 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 ya